Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menanggapi program padat karya tunai kali bersih atau pakar kasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Jambi. Dimana program ini merupakan salah satu bentuk kebudlian pemerintah terhadap kebersihan aliran sungai di Kota Jambi, agar dapat meminimalisir terjadinya genangan maupun banjir. Putra Absor menuturkan bahwa pihak DPRD Kota Jambi sangat mendukung program pakar kasi tersebut. Dirinya juga mengatakan pada tahun berikutnya pihaknya akan kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya kan terkait kegiatan pakar kasi ini pada prinsipnya DPRD sangat mendukung ini. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya akan kita tambah lagi anggarannya karena ini menyentuh pada masyarakat yang benar-benar sangat menghukumkan ini. Jadi di dalam ini saya lihat saya hadir sendiri, saya selaku Kepua DPRD nanti akan meminta kepada teman-teman khususnya di panggar di 2023 APB di Murni untuk ini supaya ditambah lagi anggarannya. Selain guna meminimalisir banjir, program pakar kasi ini juga memperkerjakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga dinilai sangat membantu ekonomi masyarakat. Lilis Carlina, Jek TV, Melaporkan.